Bismillahirrahmanirrahim Nah, dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan data satelit era 5 untuk mengekstrasi data suhu udara. Langsung saja kita masuk ke Google. Kita search Google Earth Engine. Kita langsung masuk. Nah, ini adalah tampilan Google Earth Engine. Kemudian kita pilih platform, kemudian kode editor. Ini adalah tampilan Google Earth Engine. Kita pilih wilayah kajiannya Indonesia. Nah, ini adalah Indonesia. Langsung saja kita ke New Script. Nah, karena saya sudah mendapatkan datanya dari modul, maka tinggal langsung saja kita tambahkan saja script-nya. Nah, ini dia adalah script yang saya cari dari modul. Nah, yang pertama, ini adalah sumber datanya. Sumber data yang digunakan adalah era 5 yang daily. Sebenarnya, era 5 itu punya dua data produk. Yang satu adalah daily atau harian, dan yang kedua adalah monthly atau bulanan. Namun di sini, kita gunakan yang daily. Nah, yang kedua adalah select. Jadi, select ini adalah untuk memilih band yang kita butuhkan di era 5 ini, karena banyak sekali band yang dimiliki. Nah, salah satunya adalah suhu udara. Dalam tutorial ini, saya menggunakan suhu rata-rata udara pada ketinggian 2 meter dari permukaan tanah. Selanjutnya, yaitu filter. Nah, filter di sini, yaitu filter tanggal, karena kita tidak mengambil seluruh data yang dimiliki di era 5. Tapi, kita hanya memotong tanggal dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Nah, berikutnya, ini adalah border. Jadi, border ini digunakan untuk membatasi wilayah kajian. Karena jika tidak membatasi wilayah kajian, maka data yang akan ditampilkan akan data satu dunia. Nah, selanjutnya, ini digunakan untuk mengkonversi suhu yang tadi ada pada data era 5. Jadi, dalam data era 5, satuan suhu yang digunakan adalah satuan Kelvin. Jika kita ingin menggunakan satuan suhu Celsius, maka kita perlu memprosesnya terlebih dahulu dengan cara mengurangi 273,15, sehingga nanti outputnya adalah Celsius. Nah, berikutnya adalah visualisasinya yang ini. Minimumnya adalah 25 dan maksimumnya adalah 29. Jadi, rentangnya hanya 4 derajat Celcius saja. Nah, kemudian ini palette. Palette itu kita gunakan warna hex. Jadi, kita juga bisa menggunakan, jika ingin warna-warna yang lain, kita bisa menggunakan warna-warna dalam bahasa Inggris, seperti red, kemudian blue, green, yellow, dan yang lainnya. Nah, kemudian untuk memfokuskan lokasi kajian, kita pasang map.setcenter, ada pada koordinat sekian dengan zoom level 5. Dan yang terakhir, ini adalah menampilkan citranya. Tapi, kita batasi dulu, yaitu minimumnya gitu. Karena, jika kita dibatasi, jika tidak dibatasi, nanti Google Earth Engine akan bingung, karena citra itu banyak sekali. Nah, setelah itu, kita langsung run. Nah, ini adalah citra yang sudah muncul di layar. Jadi, memang untuk satelit-satelit cuaca itu, resolusinya agak rendah. Jika tidak salah, resolusi ini adalah 0,2 R degré. Jadi, memang resolusi cuaca itu kecil dibandingkan satelit-satelit yang lainnya. Nah, bisa kita lihat pada layar, warna biru itu merupakan suhu udara yang paling dingin atau suhu udara yang paling rendah, yaitu 25 derajat celcius. Sedangkan, untuk warna merah, nah, disini kita terlihat warna merah sedikit-sedikit, itu adalah suhu udara yang paling tinggi, yaitu 29 derajat celcius. Nah, jadi, dengan data era 5 ini, kita bisa menampilkan distribusi suhu udara di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.